Ternyata dengan teman-teman di rumah sakit-rumah sakit Tain pun menyambut kehadiran parmasi di saya. Sehingga parmasi itu begitu keluar, mereka juga ingin minta sekian orang, sekian orang, sekian orang. Sehingga tamatan parmasi itu sudah bisa dikatakan sangat sesuai sekali dengan harapan saya. Apalagi sekarang parmasi itu sudah angkatan kelima. Sehingga dengan angkatan kelima itu bukan saja rumah sakit yang merekrut hasil parmasi ini. Tapi hampir semua pabrik obat yang ada di Citerep, di Gunung Putri, di Cisala, di Bobor. Bahkan apotik-apotik, hampir seluruh apotik-apotik di Jabodetabek ini sudah merekrut tenaga-tenaga kita. Sehingga kelas 12 itu pada bulan Mei itu mereka sudah pada datang ke kita untuk ngetes tamatan-tamatan parmasi kita yang akan datang. Sehingga begitu selesai bagi mereka yang sudah dapat poin dan lulus di rekrut kerja itu, dia sudah tidak pusing-pusing lagi. Begitu dapetin jasa langsung di rekrut untuk menjadi karyawan publik parmasi itu.